Yo guys welcome back, balik lagi sama gue disini dan di video kali ini gue bakal main game War Thunder Mobile atau War Thunder 8G lagi Tapi kali ini gue bakal cobain untuk versi kapalnya, karena kemarin atau sebelumnya gue udah coba untuk versi tanknya Dan itu lumayan enak ya untuk sekelas game baru rilis gitu ya Nah sekarang kita langsung aja, disini gue udah di lobby, kita langsung swipe aja ke versi kapalnya Efek ya Nah Widih Kayaknya masih tutorial ya Oh iya bener masih tutorial Masih tutorial guys, ini kapalnya Oke ini gampang lah ya, masih gampang tutorial Ini kapalnya, untuk kapalnya sendiri sebenernya ini masih kapal versi jadul ya Dan untuk kualitas air kayaknya Kayaknya untuk dibandingkan sama MW jauh ya Tentu lebih realistik MW menurut gue guys Dan harap dimaklumi karena ini pun game masih baru rilis Karena MW pun pas awal-awal baru rilis juga sama guys Gak sebagus kayak sekarang Ini masih tutorial Oke disini pake scoop Wuuu Main ledakannya Oh disini Oh disini kita udah medkit juga Untuk isi darah Oh disini Oh disini Oh disini Oh disini Oh disini Dapet apa nih Banyak ya Teknik alpa Oke Nah disini Tinggal pilih Oh Itu tuh ternyata 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 Kirov class Ada Admiral Hiper USS Cleveland Dan ya inilah tuh kapal-kapalnya ya Tapi ini harus dibeli juga sih Ini perlu level kayaknya untuk belinya Ini kayaknya perlu level 4 Perlu level 5 gitu ya Sama kayak DMW juga ya Sama Dan kalau di Apple kan Kita harus beli kapal tier 3 tuh Sampai level 15 baru kita bisa beli kapal tier 3 Kalau disini pun sama kayaknya Mulut gue sama sih Jadi kita harus naikin level dulu Biar bisa beli kapal-kapal tier Di atasnya gitu ya Nah ini kapalnya Gue cuma punya ini doang Gak apa-apa Kita langsung cobain aja Dan ini juga sama kayaknya Ada upgrade-upgradenya sendiri nih Untuk upgrade meriamnya Atau cannonnya ya Disini kayaknya Untuk damage dan reload Sebagainya Dan ini apa nih Kajan DRC Kayaknya mesinnya nih Semacam speednya gitu ya Atau maneuver Dan Oke selesai Gak ada apa lagi Kita langsung bakal cobain aja Kita langsung bakal cobain aja ya Salvasa Mantap guys Jadi Mungkin ini memang lebih Apa ya namanya Gak Gak modern banget lah ya Untuk item-itemnya Atau kapal-kapalnya Dan juga tanknya gitu Masih Sama ya Atau masih satu era dengan World of Warship ya World of Warship Cuman kalo World of Warship Dia versi HPnya juga udah lama sih Sebenernya Oke Oh Menu post Disini kita 5 Eh kita lawannya 5 versus 5 ya Jadi kalo disini Untuk versi kapalnya Mirip sama dengan MW 5 versus 5 Sebenernya kalo MW Pertama rilis 7 versus 7 ya Oke ini scope-nya Oke ini scope-nya Wuh mantap guys Ngebush banget Apakah Jangan terlalu Tidak Bersihkan Tidak 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 pojok kanan atas pojok kanan atas mirip sama persevisinya juga jadi keliatan kalo kita kena bagian apanya tapi untuk lo atas grafik menurut gue masih gak terlalu wow dengan size 2GB masih kita hit hit kita hit dulu guys tebal banget ya gak kena hancir biasanya pake rudal auto lock gitu ya ini full manual ya kita lawan apa sih fletcher sama brisenden guys kuat banget ya oke kuat banget ya gak mati mati ya gak hancur hancur guys oke mati 1 itu itu gelam ya back soundnya mantep banget sih ini kayak luansa epic banget gitu ya suaranya kayak lagu-lagu epic banget gitu guys lagunya tembak 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 oke oke nice hancur dia guys kok masih ada disini oh itu asap asapnya dikeluarin gua tadi gua ngeluarin asap kan ya buset dah depan banget ini mantap mantap oke oke nice mantap kali boss suaranya suaranya kayak masih ada ngebug-ngebug gitu sih menurut gua oke nice hmm hmm buset dah hancur dia guys satu lagi satu lagi oke 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 terus aja spam oke hmm oh oh aduh nice hancur ya semuanya ya mantap mantap guys selesai kita nyobainnya oke hmm mantap 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 naik level kita guys wih di dapet apa nih perak ya oke nah mungkin itu aja guys untuk review War Thunder Edge atau War Thunder Mobile untuk versi kapalnya dan ya overall sih gua suka-suka aja ya sama versi kapalnya sendiri tapi kalau gua suruh milih antara kapal dan tank kayaknya gua lebih suka tanknya sih karena menjadi apa ya jadi apa ya gua juga bingung tapi intinya sih gua lebih suka tanknya gitu dibanding yang kapalnya sendiri karena ya gua suka aja gitu alesannya gak ada yang lain ya tapi untuk segi gameplay memang gak beda jauh sama versi PC ya jadi enak lah ya kita dikasih tau kalau nembak ke musuh kena bagian apanya tuh tinggal lihat di pojok kanan atas kayak tadi gitu guys tapi untuk dari segi yang lainnya sih no comment sih karena khususnya buat grafik ya untuk grafik sih gua no comment ya karena ini pun game masih baru lah ya masih anget baru lahir jadi gua no comment untuk grafiknya sendiri dan untuk size-nya memang dia cukup besar ya lumayan besar dia 2GB lebih mungkin 2,5GB-an lah ya jadi harap dipersiakan untuk temen-temen yang pengen download game ini guys dan sayangnya dia belum tersedia bahasa Inggris mungkin nanti bakalan ada sih bahasa Inggrisnya ya ini cuma bahasa Turki doang maklum ya masih masih alpha test si baratnya gitu guys oke mungkin itu aja dari gua thank you banget buat semuanya yang udah nonton like, komen, share, dan subscribe dan kalo kalian nasaran atau pertanyaan tulis aja di kolom komentar di bawah nanti gua pasti jawab kalo ada pertanyaan yang memang harus dijawab guys oke so till the next time dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye